Bahas Gatian. Gatian merupakan karakter bintang 6 bertipe beast yang memiliki peran sebagai support yang cukup unik kemampuannya. Skill pasif Gatian, jika ada 3 atau lebih karakter dengan reality damage, maka Gatian akan mendapatkan 3 moksi dan efek ini hanya terjadi 1 kali. Jika Gatian berada dalam efek pasif dari skill ultimate yaitu A Profesy, Toll, maka efek amunition akan mendapatkan critical rate dan critical damage sebesar 20%. Untuk I3-nya, pada awal ronde akan memberi efek shape of bond kepada musuh secara acak selama 2 ronde. Pada akhir ronde, jika Gatian berada dalam efek A Profesy, Toll, maka Gatian mendapatkan 1 Eureka. Skill ultimate Gatian merupakan mass buff yang dimana membuat array atau jajaran dari A Profesy, Toll selama 3 ronde dan mendapatkan 3 Eureka. Selain itu, semua musuh akan menerima efek shape of bond selama 3 ronde. Efek profesy, Toll adalah semua rekan tim yang berada di dalam areanya mendapatkan 20% damage bonus. Dan jika karakter menggunakan reality damage, maka damage bonus meningkat lagi 20%. Lalu, efek shape of bond adalah mengurangi reality def musuh sebesar 15%, dan ketika diserang akan memberi tambahan genesis damage 30% dari attack penyerang. Skill pertama Gatian menyerang 1 target dan memberi efek shape of bond kepada target selama 2 ronde. Skill kedua Gatian merupakan self channel dan memberi efek bond reading yang mempunyai efek di akhir ronde, mengkonsumsi 2 Eureka dan melancarkan serangan admonition yang menyerang semua musuh dengan reality damage yang berada dalam status safe of bond. Serangan ini bukan follow up attack, dan skill ini juga memberi Eureka kepada Gatian. Psycube yang efektif untuk Gatian mungkin bisa menggunakan her second life, dan itulah...